Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari Jumat Jangan lupa alkaminya diperbanyak Sodakoh dan juga banyakin selamat Hari ini Dapur NKH membuat Tahu isi bihun Spesial ada oh pedasnya Plus juga ada ayamnya Ini enak banget anda jual 2000an Lakunya untuk banyak teman-teman Coba saya ciping dulu ya Bagaimana kita krispiannya Coba anda lihat krispiannya seperti ini Kita ciping ya bismillahirrahmanirrahim Udah Renyah gurih Yuk jangan lupa like komen subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak tertinggalan Kami mohon maaf sebelumnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bumbu isian yang perlu kita siapkan disini Kita akan bikin bumbunya untuk cacah teman-teman Ini saya pakai 3 siung 3 buah Cabai merah mohon maaf Ini ada cabai rawitnya Terserah anda yang pedas Terserah anda ya untuk jumlahnya Semakin pedas semakin sesuai selera anda Terus ini saya pakai 3 siung bawang merah Yang gede-gede banget Ada 3 siung bawang putih Yang ukurannya sedang seperti ini Ini akan kita cupar nanti Terus ini saya pakai mie jagung teman-teman Ini tadi ada 2 keping Saya sudah matangkan seperti ini Anda juga bisa tahu caranya bagaimana ya Sangat simpel sekali Terus ini teman-teman yang membuat beda Dan juga kesannya premium Saya pakai suwiran ayam Ini kurang lebih tadi ada 2 paha yang gede-gede gitu ya Saya suwir-suwir seperti ini Seasoningnya seperti biasa Garam Lada bubuk dan juga kaldu bubuk Ini langsung saja saya mau cupar teman-teman Kalau anda tidak ada cupar Anda bisa pakai Apa namanya Pakai irisan seperti biasa ya Diiris tipis-tipis seperti itu Nah hasilnya seperti ini Dia menggribil-menggribil seperti ini Kesan pedasnya masih terlihat Dia masuk ke dalam proses berikutnya Anda siapkan 2 sendok makan minyak Anda tumis bumbu yang sudah anda cupar tadi Bau lomboknya ini luar biasa Menyegrok gitu ya teman-teman Menak nih Yang suka pedas ini Wajib anda cobain di rumah ya Kalau anda kira dia sudah matang Seperti ini Langsung saja anda masukkan Si bihun anda Warnanya sudah merah Merona Nuh kan Kisah banget ini Next kita masukkan si ayam suwirnya Anda masukkan seluruh seasoningnya Ini anda aduk semua dulu teman-teman Sekarang saya kasih minyak wijen 1 sendok makan Dan juga daun bawang pre Serta seledri ini yang bikin dia harum banget Enak isiannya Anda aduk rata seperti ini biasa Sampai dia matang Kurang lebih 4-5 menit Untuk bumbu adonan kriuk Dan juga adonan renyah Dari si Tahu isi Bihun ayam yang pedas spesial ini Saya pakai ini teman-teman Ada 2 lembar daun jeruk Ini saya langsung blender saja Kalau anda mau ulek ya juga monggo Ini saya pakai 2 putir kemiri Nah Lalu ini ada 3 Siung bawang putih yang ukurannya kecil saja Dan juga 5 siung bawang merah yang ukurannya juga kecil-kecil Ini sengaja kecil memang Terus ini ada 1 sendok makan ketumbar Ini saya masukkan juga Lalu ini saya pakai 2 cm kunyit Jadi rempah Rasa rempahnya nanti akan Begitu sangat kental Di sisi lain memang kita tadi Untuk isiannya juga pedas yang spicy Yang rempahnya juga banyak banget Setelah bumbu anda blender Sekarang anda masukkan disini Anda ulek anda blender Monggo terserah anda ya Lalu saya kasih tepung berasnya Ini 3 sendok makan 1 2 3 yang penuh banget Sama 12 sendok makan tepung terigu Oke Next Saya kasih baking powder yang double acting Saya pakai 1.4 sendok teh Saya kasih kaldu bubuknya ini sejumput saja ya Oke Dan juga garamnya ini saya kasih setengah sendok makan Oke Tapi nanti tetap anda pantau teman-teman Terkait dengan pedas, guri dan juga Rasa yang lainnya Sekarang anda aduk rata saja seperti ini Anda kasih air Dengan kapasitas bahan yang sudah kita Masukkan tadi ya Ini untuk airnya Saya menggunakan air 325 ml Yang jelas ini nanti adonannya agak kental teman-teman Cenderung kental ya Bukan kental banget Tapi cenderung kental Karena dia Gunanya adalah untuk mengikat si tahu yang akan kita balur nanti Next Sekarang anda masukkan 2 sendok makan Minyak sayur Bebas maretnya Kalau anda pakai Margarin Anda kasih 1 sendok makan Kalau pakai minyak sayur Anda kasih 2 sendok makan Jadi perbandingannya adalah 1 banding 2 Yuk masuk ke dalam proses berikutnya Teman-teman ku Jadi seperti ini Ini sudah selesai semuanya Saya pakai tahu Tahunya ini yang cenderung ukuran kecil ya 4 x 3 cm Kalau ada jual ini bisa 2003 Tapi karena ada ayamnya ini bisa lebih mahal Next ini saya potong-potong Seperti ini tengahnya saya belah Anda masukkan ininya Jangan lupa pakai plastik ya Setiap tahu wajib ada ayamnya Nah seperti ini Ini tadi plastik saya habis teman-teman Jadi saya pakai plastik yang ada saja ya Anda kasih yang penuh banget Biar bantet isinya Biar yang makan juga seneng Nah seperti ini teman-teman Kasih lagi satunya Untuk ayam harus tetap ada Teman-teman siapkan minyak yang panas banget Ini hapi sudah harus panas Minyak juga harus panas Saya siapkan saringan teh seperti ini Biar saya tahu isi pedas Dihur spesialnya bisa terbalut dengan baik Ini saya masukkan adonannya teman-teman Saya putar-putar begini saja Harus panas ya Kalau tidak panas Dia tidak akan muncul ke permukaan Nah seperti ini Dia harus menyatu antara Satu bagian dengan bagian yang lain Seperti ini Nah begini Biarkan dia agak kering sebentar Sekarang Anda siapkan si tahu Anda tadi Saya pakai tangan-tangan saya sudah sangat bersih Ini saya beginikan saja Caranya Ditarik Sret Harus kelet teman-teman Harus lengket ya Di bagian tahunya Sret Nah begini Ini juga sawah Sret Begini Nah tinggal sisa-sisa seperti ini Anda taruh di atasnya Nah dia akan melengketkan sendiri teman-teman Ini tetap Anda bulat-balik terus Nah seperti ini Nah teman-teman Krik-krik banget ini Kalau Anda Kikip Seperti itu ya Nah sama halnya juga yang ini Teman-teman ku ini sudah golden brown Ini siap untuk Anda angkat Untuk Anda serok ya Begini saja Anda lanjutkan untuk proses penggorengan yang lain Sama seperti yang sudah saya praktekkan di depan tadi Sebelum Anda goreng Anda ambil terigu-terigu kecil-kecil ini Supaya dia tidak lengket di penggorengan berikutnya Terima kasih telah menonton